La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Kisah wanita paling berpengaruh di Australia masuk Islam Wanita paling berpengaruh di Australia, Dr. Susan Carlan, yang juga dosen universitas bergensi di Australian, Monash University, masuk Islam atau Mualaf setelah melakukan penelitian terhadap berbagai agama Bagi seorang wanita, tampaknya sulit sekali mendapatkan gelar prestisius sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di negaranya, Australian Muslim of the Year, mengalahkan para lelaki Namun, itulah yang terjadi pada tokoh muslimah kenamaan di Australia bernama Susan Carlan Wanita cantik yang bersuamikan Waleed Ali dan telah memiliki dua orang anak Pada tahun 2004, Susan mendapatkan penghargaan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di Australia Sejak itu, sosoknya semakin dikenal luas di seluruh penjuru negeri kangguru, bahkan hingga ke negeri tetangga Penghargaan itu diberikan, atas segala usahanya dalam mengembangkan Islam di sana Salah satunya adalah program salam kafe yang digagasnya Program ini ditayangkan di televisi secara nasional, dan bisa dinikmati oleh para pemirsa Baik yang beragama Islam maupun non-Islam Dengan program ini, ia banyak menerima penghargaan Selain membuat program televisi, Susan juga aktif sebagai pengisi seminar tentang keislaman dan juga pendakwah Ia sering diundang sebagai pembicara di gereja, sekolah-sekolah, organisasi bisnis, organisasi kemasyarakatan, bahkan komunitas Yahudi Ia juga aktif di berbagai lembaga penelitian Atas kiprahnya itu, tak heran jika ia terpilih sebagai tokoh muslim Australia tahun 2004 Dan mendapatkan hadiah sebesar 2000 dolar, yang ia sumbangkan ke berbagai lembaga amal, baik lembaga muslim maupun non-muslim Awalnya anggap Islam agama kuno Seorang sosiolog asal Australia, Susan Carlan, mengaku pernah takut membuka jati dirinya sebagai seorang muslim Hal itu karena banyaknya tekanan dari orang-orang di sekitar yang mengatakan padanya bagaimana buruknya Islam Bahkan, ia sendiri pernah berpikir bahwa Islam adalah sebuah agama yang kuno dan barbar Carlan tidak pernah tertarik menjadi seorang muslim hingga hidayah benar-benar datang kepadanya di usia 19 tahun Saya sangat takut ketika itu memberitahu orang-orang terdekat mengenai kepercayaan yang saya anut Dan membayangkan mereka beraksi negatif, ujar Carlan Carlan menjelaskan, pikiran-pikiran negatif mengenai Islam mulai hilang saat Carlan masuk ke universitas dan mempelajari berbagai agama Dengan membaca berbagai buku, hingga bergabung dengan grup perempuan muslimah Istri dari Walayat Ali ini yakin bahwa Islam yang terbaik untuknya Meski banyak orang yang bereaksi negatif terhadapnya, Carlan tidak mengurungkan niat untuk mengenakan hijab Ia mengaku saat ini hidup mungkin terasa lebih mudah bila dirinya bukan seorang muslim Hal itu tidak terlepas dari bagaimana Islam dikaitkan dengan terorisme global yang melanda dunia Saat ini saya mengakui bagaimana terorisme selalu dikaitkan dengan Islam Dan saya juga harus melawan orang-orang yang berpikir Mengapa saya yang berpendidikan memilih agama ini, jelas Carlan Meski demikian, perempuan lulusan Universitas Monas itu tidak putus asa Carlan tetap yakin bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kebaikan bagi banyak orang Saya percaya Islam adalah agama sesungguhnya, dan dunia harus menyadari betapa indahnya menjadi seorang muslim Kata Carlan yang juga sosiolog Demikian kisah perjalanan mu'alaf wanita paling berpengaruh di Australia, Dr. Susan Carlan Semoga ia bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam beribadah Amin Allahumma amin